Kini, di Jerman, guru perempuan muslim bisa menggunakan jilbab saat mengajar. Jumat siang, pengadilan tinggi Jerman membatalkan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah. Pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Jerman membuat pelarangan penggunaan jilbab di sekolah. Padahal mereka mengizinkan penggunaan simbol agama lainnya, seperti salib atau berkerudung biarawati. Sementara, Pejabat Kementerian Kebudayaan Notrian Wiswalia juga mengapresiasi keputusan tersebut. Masyarakat pun menanggapi keputusan ini dengan beragam. Sebelumnya, pengadilan Kaos Rui mengabungkan penggunaan jilbab di sekolah. Menimbulkan tuntutan seorang guru perempuan muslim yang dilarang mengajar karena bertahan menggunakan jilbabnya.